di belakang apa nih pak? beras-beras nih? wah, ini beras-beras nih ini ada yang makan enak-enak gerayul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, selamat berjumpa dengan channel kami Hadis Woto, semoga sobat semua dalam keadaan sehat balapia dan dimurahkan rezeki, amin tapi ngomong-ngomong, bagi sobat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga ya karena subscribe itu gratis dan anda tidak akan ketinggalan dengan video-video yang kami unggah, kita lihat disitu ada rumah, kira-kira rumah apakah itu? yuk kita mendekat berpuluh-puluh tahun gitu lagi? buang-ngomong, buang-ngomong lagi? lu kenal kakno, gue selepan omae dereng itu niki sepinter ngeriki wawannya ngeriki lah terpindah ngeriki ternyata itu rumah tempat penggilingan padi arlia selepan padi miliknya Pak Haji Suparno yang ada di jalan raya Ngawi Cepu tepatnya di desa Cendono kecamatan Padangan Kabupaten Bujonegoro Jawa Timur langsung kita masuk Como bidang kompi apas kepad corona corona larang mudung selamat menikmati Hai kita pilih apa deh pak krikel Oh ya bener orang sengaja krikel ketut kudu dipilih tapi aku ngomong gini omni kepol komaik kator ngomong gini sabras berhasil keli ngomong makan enak gaya yul campur plastik orang-orang kan kadang disengaja di beli campur lemah cuman biar beli campur gerasa penggilingan padi atau selepan padi milik Bapak Haji Suparno ini telah berdiri berpuluh-puluh tahun yang lalu meskipun sekarang banyak selepan-selepan yang berkeliling alias midr-mider namun orang-orang di sekitar desa Cendono ini lebih memilih menyelepkan padinya di selep milik Bapak Haji Suparno entah apa sebabnya yang jelas orang-orang lebih yakin dan lebih percaya dengan selepan milik Bapak Haji Suparno dan akhirnya sekarang di desa Cendono dan sekitarnya tidak ada lagi selepan yang berkeliling karena tidak ada orang yang menggunakan jasanya selepan padi milik Bapak Haji Suparno ini buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang lalu siang tutup dan nanti mulai jam 2 buka lagi sampai jam 4 sore setiap hari buka kecuali hari Jumat tutup namun di pagi hari ini selepan pengoperasiannya ditunda sebentar karena apa ini masih ada proses mengemas-gemas beras ya itu beras sedang dipilih supaya bersih dari kerikil dan kotoran-kotoran lalu dikemas kira-kira ya 1 jam lah atau 1 jam lebih nanti selepan baru beroperasi lah pelanggan-pelanggan yang yang mau menyelepkan di luar dulu ini nanti setelah berasnya dikemas dalam tarung semua baru boleh masuk dan selepan baru dioperasikan begitu hehehe sobat selep padi milik Bapak Haji Suparno ini selain menyelep padi juga membeli membeli beras dari orang-orang yang menyelepkan disitu ada yang dijual dibeli ditambung dan disitu Bapak Suparno juga menjual kembali kepada konsumen baik eceran maupun dalam jumlah banyak tetapi Bapak Suparno tidak pernah mengirimkan berasnya kepada kemana gitu tidak pernah karena apa karena kata Bapak Haji Suparno kalau beras itu dikirim kadang-kadang uangnya sulit alias bulet beda kalau tenggulaknya datang kalau ada uangnya beras dikasihkan kalau tidak ada tunda dulu istilah Jawa ini cul barang cul uang gitu enak kan baik sobat semua mungkin hanya sampai disini perjumpaan kami dengan sobat semua tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Suparno pemilik penggilingan padi atau pemilik seleb semoga usahanya semakin sukses dan semakin banyak orang yang mempercayainya dan terima kasih buat mereka-mereka yang membantu aktivitas di seleban Bapak Suparno semoga hasilnya berkah untuk keluarga amin amin mungkin ada kekurangan dan kesalahan saya hati suwoto mohon maaf yang sebesar-besarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallah Mabih Hamdika Asadu'ala ilaha ila'anta Astagfirullah Waduhpilai bila'i ta'ubik balidayah waridawainayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton